Intro Kamu akan aku jadikan tumbal Kalau calon suamimu melakukan sesuatu yang membahayakan Simbar Manyura Kamu pasti sudah tahu siapa aku Atau mungkin kamu lupa dan perlu aku ingatkan kembali Tunggu Mungkin itu bentuk aslinya Pengecut menjadikan wanita sebagai timbal Tidak pantas dia menyelang pakaian seorang kesatrinya Tidak pantas dia 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 Hati-hati. Penculiknya Sakti Mandraguna. Dia bisa mencolok putro, mencolok putri. Nini terluka? Waktu saya serang penculik itu, tiba-tiba dia merubah dirinya. Menjadi batang kayu. Dan membabat tulang ring saya. Nini masih bisa jalan? Tapi... Nyeri sekali. Mungkin tulang ring ini ada yang retak. Maaf Nini. Atau mungkin urat saraf Nini ada yang retas. Coba, minum ini. Saya akan langsung ke Bucanegara, Kandemati. Mudah-mudahan semuanya bisa diatasi. Saya akan langsung kesempat manjuran kita. Hati-hati. Kalau murka dan senopatinya pasti sudah mengenal wajah kanda. Saya akan melakukannya seperti 10 tahun yang lalu. Tidak beraguna berulang. Nama saya, Arum Kemangi. Saya Suliwa. Oh iya. Obat yang satu ini... Borehkan di dadan ini yang terluka. Ya. Ini obat luar. Terima kasih. Beliau itu... Istri Mendiang Guru saya. Namanya Dewi Sentawati. Kami dari Malopati. Oh iya. Nini melihat gadis itu dibawa kemana? Kesana. Ketimur. Aneh. Seharusnya Simbar Manyura itu kan... Ketimur Selatan. Mungkin sengaja untuk mengelabui para pengejarnya. Saya yakin... Mereka pasti akan melingkar dulu. Dan nantinya akan langsung menuju ke timur. Kemudian ke selatan. Bagaimana rencana kita, Liwa? Saya akan tetap kebojaan negaranya, Dewi. Penculik Dewiku Semagandawati sudah jelas. Ini pasti ulah patih kalamurka. Oh iya, Nini Kemangi. Kami harus meneruskan perjalanan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Terima kasih atas keterangannya. Terima kasih. Wira Ya Guru Kamu ke Bojanegara Dan selidiki apa Raja Bojanegara itu sudah sampai di sana Kalau sudah Kirimi dia surat Kita tukar nyawanya dengan anaknya ini Kita lihat Apakah Raja Bojanegara itu lebih sayang anaknya atau nyawanya Kalau dia mau Apa semudah itu membunuh Angling Dharma Guru Apa sulitnya Aku akan mengancam anak ini Dan kau Kita Mengikat Raja Bojanegara itu Terima kasih Kamu mengikuti saya Saya mau ke Bojanegara Kenapa tidak bilang tadi siang Saya malu Kok malu Ayo Kak Pungut Ayo Duduklah Terima kasih Kakak Oh ya Manggirmu Kakak Oh Saya Saya Sangat senang malah Sebenarnya Ada yang ingin saya tanyakan pada Nini Bagaimana tiba-tiba Kamu bisa beradu Kanuragan Dengan penculik Dewi Dengan penculik Dewi Kusumakanawati Beberapa hari sebelum kejadian Saya sudah mencurigai penculik itu Saya melihat ada seorang sodagar bertubuh tamun datang di Kutaraja Malawapati Dia dikawal oleh empat orang anak buahnya Kakak Saya sendiri baru pertama kali menginjakkan kaki di Kutaraja itu Saya menginap di tempat yang sama Kakak Jadi Saya mendengar pembicaraan mereka Kakak Besok Selama aku melihat-lihat kawasan Kedaton Kalian yang harus melayani dagangan Tapi Harus mempersiapkan kuda dekat pedati dagangan Takut sewaktu-waktu diperlukan untuk lari Saya mengikuti terus kegiatan mereka Tapi di suatu tempat Tiba-tiba dia menghilang Atau mungkin mali rupa Jadi apa saja Saya tidak tahu Mungkin dia tahu kamu mengikutinya Oh iya iya Bisa jadi Kakak sudah punya istri Hampir Tapi Tapi dia tewas Bersama ayahnya Yang juga guru saya Oleh seorang pendekar wanita yang sangat kejam Saya turut berasung kawal Terima kasih kemangi Sudah beberapa kali saya ingin Membalas jendam Tapi selalu gagal Pendekar itu bernama Durganini Dia memiliki ajir yang kagulu Dan juga muridnya Dari mana kamu tahu Saya menyelamatkan seorang pendekar Yang bertarung dengan muridnya Dia merubah dirinya menjadi kelelawar Hah? Sudawirat juga menguasai ajian mali rupa Hah? Kakak juga kenal? Iya Namun ini dari kenal Kamu harus tetap tegar anakku Ini ujian dari sang dewata Jangan sampai kamu sakit keras Nanti Malah jadi tambah repot Saya cemas, Romo Apa pembawa surat itu sudah sampai di Malwapati? Sudah empat hari, Romo Buka, buka Ada, Pak Dayang Gusti Anglin Dharma sudah datang Gusti Dewi harus segera diberitahu Dis, buka dis, baik Seharusnya sudah ada berita Tapi Ada apa? Ampun, Gusti, ampun Iya, ada apa? Gusti Prabu Anglin Dharma sudah datang Di mana kamu lihat? Itu, sedang menuju Kedatuan Balai Pasamuan, Gusti Dewi Romo Ayo, ayo kita sambut Iya Kanda Sembahan, Barumu Aku terima Silahkan Saya kaget sekali Membaca surat Linda Langsung kanda kemari Mudah-mudahan anak kita bisa ketemu Iya Aku telah menyebar prajurit ke seluruh penjuru boja negara Tapi sampai sekarang Masih belum juga ketemu anakku Saya sudah menduga Siapa yang ada di dalam perbuatan pengecut ini Kedatuan Balai Pasamu Anakmu dalam kekuasaanku Anglin Dharma Aku ingin menguji Mana yang lebih kamu sayangi Nyawamu sendiri Atau nyawa anakmu Besok lagi sekali Temui aku di batas barat boja negara Jangan ada prajurit bersenjata yang ikut Kalau anakmu ini tetap hidup Rupanya Durkan Dini berada di balik semua kejadian ini Dia mau menggunakan Kusuma sebagai tameng untuk menghadapi saya Benar-benar licin Aneh Orang menirikan rumah di dasar curah Jauh dari mana-mana Jauh dari mana-mana Dalam keadaan tertentu Manusia memang bisa lebih kejam dari binatang Seperti saat ini Aku bisa melakukannya kepada Nini Kalau pembesar Malwapati Apakah itu Prabu Anglin Dharma Atau calon suamimu Batik Madrim Berani berbuat macam-macam Tindakan Tuhan Tidak pantas dilakukan oleh seorang kesatria Kecuali seorang Bromo Cora Eh Kamu tahu Tujuan penculikan ini Adalah untuk menekan calon suamimu dan rajanya Supaya tunduk kepada Simbar Manyura Ngerti? Pengecut Tidak pantas dilakukan oleh seorang kesatria Andai Tidak pantas dilakukan oleh seorang kesatria Kekutu Tidak pantas dilakukan oleh seorang kesatria Selangkah saja kamu bergerak kemarin Kamu benar-benar kesatria Pembesar kerajaan berperilaku seperti Jangan bicara sekecap pun Kalau ingin gadis ini selamat Ayo pergi Ayo Kamu ini bul makan terus bul Ini pisangnya Sebenarnya saya kurang setuju Dengan rencana paman pati Sekarang kita semua dicekam oleh ketakutan Kanda Mungkin paman kalamurka ingin membebaskan simbar manyura dari penjajahan malwapati Simbar manyura memang kalah perang Tapi bukan negeri jajahan Prabu maulapati pun Tidak pernah minta upeti kepada kita Dan Sikap mereka pun bersahabat Tapi Kenapa kanda Prabu menyetujui waktu patih kalamurka merencanakan untuk menyamar dan membunuh Prabu Angling Dharma Juga menyetujui menculik calon istri patih batik madrim Saya takut kalau tidak dituruti kenaknya dia akan berlontak Sekarang Di mana dan bagaimana mereka tidak ada yang tahu Kanda Prabu Sebaiknya kanda jangan membohongi hati nurani paduka Saya tahu kanda memiliki harga diri Kanda tidak ingin simbar manyura menjadi negeri pecundang bukan? Tapi kanda ragu Hilangkan sikap itu kanda Tidak pernah seorang peragu akan berhasil dalam hidupnya Sekarang saya lebih memikirkan rakyat saya Kemakmuran dan ketentramannya Dinda Kalau masalah harga diri itu hanya akan menyengsarakan rakyat Tidak kanda Itu pikiran keliru Coba kanda tanyakan kepada seluruh rakyat kanda Mereka pasti menginginkan kebanggaan sebagai negeri yang mampu membalaskan kekalahan Kanda Maafkan kelancangan saya Saya hanya ingin meyakinkan Bahwa kanda mampu melakukan semua itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Rupanya kalamolka belum kembali Dimana dia semulikan tindakan Wati? Terima kasih telah menonton!